Assalamualaikum Hai semua Di video kali ini aku akan bikin resep Kue kombang goyang manis Yang renyah banget Kalian bisa dengerin kerenyahannya Benar-benar renyah dan enak Cocok buat isian toples lebaran ya Dan ini ya kali ini aku bikin Takaran sendok Nah buat teman-teman sebelum kita mulai Boleh dulu di klik tombol like dan subscribe Dan nyalakan tombol loncengnya Supaya gak ketinggalan video terbaru dari aku ya Pertama pecahkan 2 butir telur Kedalam wadah Setelah itu masukkan 11 sendok makan gula pasir Lalu setengah sendok makan garam Ini aku pakai garam kasar ya Lalu kita aduk Aduk hingga gulanya larut Nah ini gulanya udah larut ya Sekarang kita sisikan dulu Setelah itu siapkan wadah lain Ini aku mau saring tepung berasnya Sebanyak 20 sendok makan Tidak datar dan tidak munjung Tapi cembung seperti ini ya Oke Nah setelah tepung berasnya disaring Lalu kita akan saring Tepung terigu Ini tepung terigunya Sebanyak 10 sendok makan cembung Seperti ini ya Lalu Masukkan tepung maizena Sebanyak 5 sendok makan Lalu disaring Nah kalau semua tepungnya sudah disaring Ini aku aduk dulu sebentar Supaya tercampur merata Setelah itu Masukkan tepungnya Kedalam adonan basah Lalu kita aduk-aduk Kita aduk-aduk Sambil masukkan Santannya Kita pakai santan Sebanyak 480 ml ya Ini aku masukkan secara bertahap ya Diaduk-aduk Hingga tercampur Hingga tidak ada lagi Yang menggumpal Kalau teman-teman Mau menggunakan Santan instan Juga bisa Tapi airnya Dikurangi Jadi sebanyak 350 ml Dan santan instannya Sebanyak 2 bungkus Yang ukuran 65 ml ya Nah ini adonannya Sudah tercampur merata Dan ini adonannya Mau aku sering lagi Untuk memastikan aja Agar tidak ada lagi Adonan yang menggumpal Nah ini adonannya Sudah selesai Sekarang tinggal kita Cetak dan digoreng Kita panaskan minyak Nah ini aku ada 2 cetakan Ini kita panaskan Terlebih dahulu Kita rendam Kedalam minyak panas Rendam selama Beberapa menit ya Supaya adonannya Nanti tidak lengket Setelah itu kita Celupkan Kedalam adonannya Tapi jangan sampai Tenggelap ya Untuk adonannya Ini aku aduk-aduk Terus Supaya dia Tidak mengendap Di bawah Nah kalau sekiranya Sudah agak kokoh Ini boleh diangkat Nah ini kita Celupkan lagi Kedalam adonan Nah kalau sekiranya Sudah ada yang mateng Ini sudah mateng ya Kayaknya ya Kalau sudah Warnanya Kuning ke emas Saat keemasan Itu boleh kita angkat Dan ini sudah Udah Mateng ya Sekarang kita angkat Oh ya Saat menggoreng Diusahakan Apinya Jangan api besar ya Kita pakai Api yang sedang Aja Kalau menggunakan Api besar Dia akan mudah gosong Lalu Masak hingga Semua adonannya Habis ya Nah ini Kue kombang goyang Manis kita Sudah mateng semua Dan ini Aku jamin Rasanya enak Manisnya pas Kalian pasti suka Kalian boleh mencobanya Di rumah Dengan resep Yang aku bikin ini Cocok juga Buat isian toples Lebarannya ya Sampai disini dulu Video aku hari ini Dan sampai bertemu Di video aku yang berikutnya ya Dan semoga resep Aku ini Bermanfaat Buat kalian semua Assalamualaikum Assalamualaikum Assalamualaikum